Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pamsukuru Kali ini kita akan belajar bagaimana Memasukkan username sama password Nambah siswa Di kelas 1, 2, 3 Di sebelah nama Maluku Belajar Di sini ada gerigi Ini untuk mengatur tombol setting Ada apa saja Di sini ada daftar siswa Oke Daftar siswa Kartu Kelas ini berisi tentang notifikasi Kira-kira Bagaimana caranya Kita berbagi dengan Dengan Orang lain Itu ya Nah parent or student Kita di sini kita bisa Membuatkan akun siswa Oke Karena sini sudah tak buatkan akun siswa semua Saya akan mencoba Menambahkan satu siswa Atau dua siswa lah Caranya cukup mudah Tinggal dikopas Saya ketikkan aja langsung Siswa 1 Enter siswa 2 Nah sebuah dua Nah sebuah dua aja Add student Ada kesalahan Nah sudah Oke Di sini siswa 1 dan siswa 2 sudah tertambahkan Tetapi belum memiliki akun Tetapi belum memiliki akun Maka kita bisa menambahkan akun Pribadi untuk siswa 1 tinggal add account Tambahkan siswa Busernamnya bebas ya Di sini saya kasih nama Siswa 1 1 2 3 Passwordnya Standart saya 1 2 3 4 5 6 Oke Sudah Ada error lagi Tapi di sini akunnya sudah Sudah masuk Mari kita cek di Student Nah ini Untuk siswa Baik Saya akan coba masuk sebagai siswa Di kelas 1 2 3 Oh ini saya belum log out dari yang tadi Oke log out Nah Oke Tinggal login Kalau sudah didaftarkan oleh orang tua guru Nah ini siswa 1 1 2 3 Passwordnya berapa tadi 1 2 3 4 5 6 Oke Lalu login Login untuk pertama kali Maka Akan diminta untuk menambahkan email Tapi ini hanya sekedar opsi Tinggal tambahkan sign up aja Maka otomatis sudah masuk ke kelas Oke kita lanjutkan Ini adalah tampilan untuk siswa Ini siswa 1 Maluku belajar ya Nah pembelajaran ada di sini Di bot Di sini sudah ada 2 Oke Bot Ada kesalahan Nah ini sudah botnya sudah muncul Kebetulan saya sudah menambahkan pembelajaran 2 Oke kita kembali dulu Bot Nah ini tutorial Nah ini tutorial untuk siswa Nah Disini tutorial Disini saya melampirkan 2 buah tutorial Ya Disini juga sama Ini 2 tutorial Bagaimana siswa bisa berpartisipasi disini Bisa menambahkan Ini tinggal Pilih Classboard Atau apa Ketikkan Ketikkan Uji Coba Oke Kita tuliskan Ceritanya Ceritaku Nah Disini file yang bisa di attach Ada foto Video File Sama drawing Yang menarik disini Ini adalah aplikasi berbasis smartphone Maka dengan drawing Seorang siswa Bisa ngetik Bisa menuliskan pertanyaannya Misalkan 2 Logaritma Ini saya Nuliskan 8 Misalkan Sama dengan Berapa Lalu save Maka otomatis Siswa 1 Nanti akan masuk di bot Oke Jangan lupa Ketika sudah masuk Di ok Untuk siswa Oke Tinggal di cek Coba di refresh Oke Start class Oke Bot Bot saya Oh Uji coba Sudah masuk Ya Oke Nah Bagaimana Untuk Para Peserta Di Club Maluku Belajar Ini adalah Akunnya Akun sudah Tak buatkan Ya Nah Disini Kira-kira Nanti malam Nanti malam Sebelum Kegiatan Dimulai Akan saya Lampirkan Di Grup Maluku Belajar Supaya Bisa masuk Sebagai Siswa Oke Jadi Untuk Menambahkan Akun siswa Cukup mudah Tinggal ketikkan Usernamenya Aja Siswa 2 1 2 3 Passwordnya Saya bikin Sama 1 2 3 4 5 6 Oke Usernamen Ini sama Password ini Bisa dicoba Buat yang Pengen Tahu Kira-kira Ada apa Di kelas 1 2 3 Maluku Belajar Oke Sudah Selesai Ada Error Kita Cek Ulang Oke Nah Berhasil Jadi Yang bisa Diuji coba Oleh Semua Peserta Adalah Siswa 1 1 2 3 Dengan Password 1 Sampai 6 Atau Siswa 2 1 2 3 Oke Demikian Selanjutnya Sharing Nah Sharing Disini Adalah Apabila Kita Pengen Menambahkan Code Teacher Atau Guru Pendamping Cuma Disini Guru Pendamping Hanya Bisa Memberikan Komen Tetapi Tidak Bisa Melihat Bot Jadi Bot Hanya Bisa Digunakan Oleh Orang Tua Sama Siswa Cara Menambahkannya Cukup Mudah Tinggal Ketikkan Aja Email Ya Misalkan Ini Share Class Nah Ini Berarti Sudah Ada Oke Karena Saya Sendiri Itu Oke Demikian Penjelasan Saya Tentang Setting Kelas Maluku Belajar Semoga Bermanfaat Sebagai Modal Awal Untuk Kelas Nanti Malam Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh